Salawat kajungjunan, iyatihka unggulah Mu'ya menerima ijazah, kitab-kitab maulib dari banyak ulama Di antaranya adalah kitab barzanji, maulib barzanji nazar Abdadihulillah, bismillahirrahmanirrahim Dan subhanallah, banyak keajaiban yang doya rasakan Pertolongan Allah yang luar biasa Ketika menghadapi beberapa kesulitan-kesulitan yang tidak ditemukan solusinya Lalu dengan membaca maulib al-barzanji nazar Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan Yang mana kita tidak mengerti, tidak menduga akan datangnya pertolongan yang luar biasa Seperti itu Maka mu'ya juga mengamanatkan kepada para jamaah-jamaah mu'ya Kalau punya kesulitan-kesulitan Berbanyak membaca al-barzanji Di rumah, sendirian saja Kita wudu, kita mandi dulu Dan diniatkan mandinya Mengagumkan maulibnya Rasulullah S.A.W.T Mau baca salawat, mau baca sirah nabawiyah Sirah nabawiyah itu adalah sejarah Nabi Kehidupan Nabi yang Agung Kita wudu pakai pakaian yang bersih Pakai minyak wangi Yang non-alkoh Lalu kita di kamar kita Jangan ada foto-foto mahluk hidup Kita menghadap ke Madinah Al-Menawarah Kemakumnya Rasulullah S.A.W.T Yang mana tepat ke Qiblat Kalau dari kita ke Madinah ya ke Qiblat Ke Kaabah ya ke Qiblat Jadi menghadap Kaabah Menghadap makam Rasulullah S.A.W.T Cukup menghadap ke Qiblat Kare-kare Indonesia Maka Indonesia itu negeri yang strategis Kalau mau menghadapkan hati Ke Kaabah Menghadapkan hati ke makam Nabi Ke Nabi S.A.W.T Hanya satu arah saja Satu arah saja Tidak usah balik arah Tidak usah geser arah Nah, bacakan Salawat dan salam kepada Rasulullah S.A.W.T Bacakan al-perjanji hadiah dulu kepada Rasulullah S.A.W.T Lalu bacakan Minimal empat atiril Yang paling pertama Sampai mahalul qiyam berdiri Ya Nabi S.A.W.T Sampai selesai Lalu baca lagi Dua atiril sebelum doa Di akhir Lalu baca doa Ini sangat mujarab sekali Sangat mujarab sekali Menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan Kalau kita ingin dikumpulkan Apa saja Ingin kebayar hutang Secepatnya Sebesar apapun hutangnya Insya Allah akan terbayar Bacakan Oleh kita yang sering Setiap hari Sekali Kita bacakan Sembilan saja Bacakan Dengan adab Menghadirkan Rasulullah S.A.W.T Ini Mujarab Arti mujarab itu Nyata Jadi bukan hanya Buya terima Riwayat saja Dari guru-guru Buya Tidak Tapi Buya Menyatakan Apa yang Buya Alami Ya Dan juga Walidi Apa Juga sama Mengalaminya Dan guru-guru Buya Mengalaminya Subhanallah Begitu hebatnya Masya Allah Anugerah Allah Ketika Sejarah Kekasihnya Disebut-sebut Didonging-donging Ya Bahkan Kalau ingin Pengen cepat Mimpi Rasulullah S.A.W.T Sering saja Dimulak balik Baca sejarah Nabi Mulak balik oleh kita Insya Allah Maka secepatnya Akan Mendapatkan Rizki Melihat Baginda Rasulullah S.A.W.T Kita Kenali Sifatan-sifatan Beliau Dari Mulai Sifatan-sifatan Fisiknya Lalu Kita Kenali Bagaimana Akhlak Beliau Ya Semua Akhlak Yang Bulia Maka Semuanya Tertumpu Dalam Diri Beliau Dan Tidak Ada Manusia Yang Memiliki Akhlak Yang Mulia Yang Martabat Kemuliaan Yang Paling Puncak Terkecuali Akhlak Rasulullah S.A.W.T Nah Lalu Juga Amalan-amalannya Kalau Kita Mau Membayangkan Rasulullah S.A.W.T Menghadirkan Rasulullah S.A.W.T Ketika Kita Mau Baca Salawat Tumpamanya Ya Baca Salam Kepada Nabi Menghadirkan Nabi Kita Harus Tahu Sifatan Nabi Karena Akan Sulit Membayangkan Wujud Nabi Yang Begitu Terindah Tiada Bandingannya Kalau Kita Tidak Tahu Sifatan Sifatannya Bagaimana Rambutnya Kan Bagaimana Wajahnya Bagaimana Alisnya Bagaimana Matanya Bagaimana Bagaimana Buru Matanya Bagaimana Bibinya Bagaimana Hidunya Bagaimana Bibirnya Bagaimana Giginya Bagaimana Jenggotnya Bagaimana Kumisnya Bagaimana Jambangnya Bagaimana Juga Apa Postur Tubuhnya Bagaimana 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 Warna Kulitnya Melalui Hadis-hadis Lagi Melalui Syamail Tepang Jk Bagaimana M пом� Bagaimana Si Bagaimana Terima kasih.